Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semua kembali lagi ke youtube channel aku Eldin Irlina Alhamdulillah aku bisa share lagi aktivitasku di pagi hari kembali lagi ke channel YouTube kegiatan ibu rumah tangga di desa di kampung di video kali ini aku tuh mau belanja mingguan kita ya teman-teman mingguan di bulan puasa nih temen-temen menjelang Ramadan ini sehat videonya itu sehari sebelum Ramadan gitu ya teman-teman aku belanja mingguan aja nih temen-temen ke pasar tradisional tapi enggak semuanya aku rekamnya teman-teman karena rewes teman-teman karena paksu tuh udah berangkat jadi aku mau ke pasar sendiri gitu oke lanjut ini ceritanya udah pulang aku mau bongkar belanjaan aku nih belanjaanku hanya sedikit aja nih temen-temen persiapan bulan Ramadan yang aku beli hanya seperti ini ya temen-temen aku kalau ke pasar pasti beli jajanan untuk anakku padahal ini di luar dari eh apa ya tulisan catatan yang mau aku beli gitu tapi ya karena selalu saja ya pengen beli aja aja gitu buat anak-anak padahal di pinggir rumah juga ada warung ya ada ipar aku jualan gitu di pinggir lagi mamah aku ibu aku ibu mertu aku juga jualan gitu tapi gak apa-apa ya temen-temen sekali-kali gitu karena enggak setiap hari juga ke pasar dan itu ada jajanan anak aku yang udah dimakanin satu aku katanya pengen banget ya udah aku kasih aja dan itu yang pertama aku bongkar ada jajanan eh ciki-ciki gitu enggak tahu apa ya namanya itu ada rasa seperti keripik ada rasa rumput lautnya gitu itu enak banget bisa dimakan buat laut masih gitu ya anakku paling doyan sama itu dan aku juga beli minuman minuman si minuman apa ya itu kayak yogurt gitu dua untuk kakaknya satu dan adeknya dan aku beli 3001 kilo telur setengah kilo beli kopi 2 renceng minyak 2 liter ada obat nyamuk juga dan sabun daya dan ada dua renceng masako ayam gitu ya temen-temen dan inilah belanjaan aku ini belanja sekitar berapa ya ya temen-temen kira-kira harga-harga sekarang tuh lagi pada naik nih temen-temen segini aja bisa 100.000 ya temen-temen Masya Allah ya Allah semoga aja ada rezeki terus ya buat persiapan ramadannya nanti buat beli sayurannya aku beli sayurannya disimang sayur aja nih temen-temen enggak usah ke pasar kalau mau beli beli apa tinggal nge WA juga bisa pesen gitu ya temen-temen oke lanjut ini aku mau rapi-rapihin dan ini juga ada belanjaan yang bulan kemarin masih ada ya Nutrisari dan susu campionnya ada dua rencengan lagi jadi Alhamdulillah ada masih ada gitu untuk anak-anak nanti sahur gitu ya kalau udah sahur aku suka kasih susu gitu dan ini Alhamdulillah udah rapi untuk rapihin belanjaannya aku mau simpan di tempatnya gitu dan teh itu ada sisa yang bulan kemarin ya temen-temen enggak aku nggak beli cuma aku tuh lupa ya nggak beli gula putih tapi nanti Insyaallah mau belanja lagi ya kalau ada uangnya gitu nanti dan itu ada di siswa-siswa sawat sama susu gue sama apa ya eh nutrisari itu dan ini aku mau rapihin seperti biasa disini aja nyimpennya karena di dapur itu masih kotor banget ya temen-temen walaupun dah di keramik tapi masih nggak rapi gitu dan telurnya sih ah belum aku cuci tapi nanti aku mau cuci dan mau simpan tapi telur segitu tuh enggak nyampe satu minggu ya udah habis itu nanti dan ini udah aku rapiin untuk sabun aku simpan di bawah dan untuk persangletan untuk pencuci piringan masih ada ya tiga lagi jadi tiga atau empat gitu ya enggak kelihatan itu Oke Alhamdulillah untuk setok satu mingguan mungkin ya temen-temen karena pasti bulan Romadhan tuh suka bikin gorengan jadi suka cepet habis ya untuk perminyakan Hai Oke di video selanjutnya tuh aku tuh bikin video dadakan ya temen-temen aku tuh bingung mau aku di videoin atau enggak tapi aku pengen gitu ya lihat yang segar-segar hijau hijau tuh aku suka banget setelah dari pasar aku tuh pergi ke sawah ya temen-temen eh apa ya ada yang pesen pak coy sama sawi gitu jadi ini aku mau cuci-cuci karena kotor banget ya bekas cipratan air hujan itu pak coynya tuh kecil-kecil banget ya enggak tahu kenapa dan namanya pada kunyit kunyit gini ini tuh aku cuci bersih banget karena banyak sekali ya eh tanah-tanah nyempil dan aku juga buangin si daun-daun yang enggak bagusnya gitu ini setelah ini tuh aku mau ikat-iket gitu loh temen-temen ya temen-temen aku belum sapa-sapa nih kabar temen-temen semua apa kabarnya kabar temen-temen semoga dalam keadaan sehat wal pihati murah rezeki nya dilancarkan segala urusannya amin aku juga mau ucapin untuk temen-temen yang udah mau mengklik video ini yang udah mensubscribe yang baru menemukan channel YouTube aku selamat datang dan makasih ya tanpa kebaikan temen-temen aku bukan apa-apa semoga kebaikan temen-temen dibalas Allah subhanahuwata'ala ya temen-temen temen-temen yang belum subscribe ayo dong bantu dukung channel YouTube ku ya dengan subscribe tonton sampai selesai like komennya bisa di klik itu ya teman-teman bisa juga bagikan ke temen-temen komunitas temen-temen atau ke media sosialnya juga ya untuk mengembangkan channel YouTube aku amin terima kasih sebelumnya pokoknya Oke ini aku udah selesai nyuci pakcoy dan aku juga nyuci sawi gitu ya teman-teman jadi aku menandang berbagai macam sayuran ya di kebunku Alhamdulillah karena musim hujan ya jadi subur-subur gitu ya gak perlu disiram juga pakai air hujan aja udah pada tumbuh Masya Allah dan ini juga aku cuci perkacang panjangan nih udah pada berbuah juga kacang panjang aku mungkin temen-temen ada yang mau lihat video sebelumnya ada ya yang aku nge-review tanaman apa aja yang aku tanam gitu nanti aku simpen ya di deskripsinya gitu dan ini dia sayur-sayurannya hijau-hijau pada seger-seger banget nih siapa yang suka nih sayur seperti ini bisa tulis di kolom komentarnya ya aku mau jual eh dua dua ribuan gitu ya aku mau keliling kampung aja karena nggak terlalu banyak juga ya temen-temen kalau kepasarin Oke terima kasih yang udah menonton channel YouTube go yang random ini terima kasih udah menonton dari awal sampai akhir jangan lupa like comment mohon maaf jika ada kesalahan di video aku di perkataan aku sampai jumpa di video selanjutnya selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye